Halo guys, gimana kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Dila di Kata Dila YouTube Channel Hari ini saya mau bahas tentang dana-dana urat dengan lebih fokus Tapi sebelumnya saya ingin coba kalian periksa dulu rekening kalian Dulu di sana itu ada berapa Dan bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian dan keluarga itu selama berapa lama Coba diperiksa deh Bisa 1 bulan kah? 3 bulan kah? 6 bulan kah? 12 bulan kah? 1 tahun? Like seriusan saya mau kalian coba periksa dan coba hitung Kalau jawabannya kurang dari 3 bulan Maka pastikan kalian menonton video ini sampai habis Karena ada hal penting yang perlu kalian persiapkan Mulai dari sekarang Yaitu dana darurat Pernah gak sih kalian berpikir kalau ada hal-hal yang gak terduga Yang terjadi sama kita atau keluarga kita Lalu butuh uang yang jumlahnya lumayan Kalau sekiranya hal ini terjadi Kita mau dapetin uang itu dari mana? Dari keluarga kah? Atau dari saudara kah? Dari teman-teman kita kah? Dan yakin gak mereka itu punya Duit sendiri atau duit cadangan untuk bantu kita? Kalau mereka punya Alhamdulillah kita bisa tertolong Tapi kalau misalnya mereka gak punya Kita harus Otak-otak lagi Nah Ada beberapa alasan yang mengharuskan kita Untuk punya dana darurat Yang pertama Ada resiko PHK mendadak Perusahaan itu Kalau mau melakukan perampingan Atau penghematan Atau menggunakan teknologi terbaru Sehingga gak lagi butuh tenaga manusia Mereka akan mem-PHK karyawan-karyawannya Dan itu sangat mungkin terjadi Dan banyak sekali kasusnya Akhir-akhir ini Kalau seandainya kalian adalah Salah satu korbannya Dalam tanda kutip ya Apa udah siap? Cari pekerjaan itu kan kita butuh waktu Gak bisa langsung Mungkin butuh satu, dua bulan, tiga bulan Bahkan mungkin beberapa orang bisa makan waktu Lebih lama lagi untuk cari pekerjaan yang ideal Jadi pastikan kita punya darurat Untuk antisipasi hal ini Lalu yang berikutnya adalah Bencana alam Bencana alam Kuasa Tuhan Kita gak tahu kapan terjadi Tapi bisa terjadi kapan saja Dimana saja Dan bisa menimpa siapa saja Tapi tetap kita bisa Antisipasi lah Dengan punya dana darurat Di rekening kita Di tabungan Atau di depositor kita Jadi apabila ini terjadi Kita tetap punya pegangan Ya seperti itu Yang berikutnya adalah Penyakit kritis Atau kecelakaan Yang cukup parah Yang mengharuskan kita Untuk dirawat di rumah sakit Atau mungkin keluarga kita Ya Jadi Di rumah sakit Butuh biaya berobat Meskipun nanti Di cover oleh BPJS Atau di cover oleh Asuransi lain Atau di cover oleh perusahaan Tapi tetap Kita perlu ya Ngasih makan Keluarga kita gitu Terutama freelancer Atau Pengusaha-pengusaha kecil nih Yang pasti penghasilannya Akan berhenti Kalau Kita gak kerja Belum lagi Perintilan sana-sini Kalau misalnya kita lagi di rumah sakit Ya misalnya ongkos Bulang perginya Pelalatan-pelalatan lainnya Yang membutuhkan Duit juga Selama berada di rumah sakit Itu juga perlu kita siapkan Dan perlu kita antisipasi Ya Lalu yang berikutnya adalah Rumah rusak parah Tau-tau Mungkin gendeng bocor Atau ada Sesuatu yang menyebabkan Rumah kita rusak Atau bisa juga Kendaraan pribadi kita Yang biasa dipakai untuk kantor Tau-tau rusak Perlu renovasi Perlu diperbaiki Dan perlu uang yang juga Lumayan gitu ya Nah Dana darurat itu bisa membuat kita Aman untuk Mengantisipasi Dua hal ini Lalu selanjutnya Dalam misalnya Kalian freelancer Atau Pengusaha yang Mungkin belum punya projek Selama beberapa waktu ya Pastikan juga kita punya Dana cadangan Untuk mengantisipasi Hal-hal ini Ya Terutama freelancer Karena bisa jadi Penghasilannya itu kan Nggak menentu Nggak seperti karyawan-karyawan Tadu umumnya Seperti itu Selanjutnya Kita masuk ke Pertanyaan penting Yang berikutnya Yaitu Berapa banyak sih Dana yang perlu kita Persiapkan Untuk dana darurat ini Sebenarnya Nggak ada jumlah yang Pasti Nggak ada jumlah yang Bener-bener fix Bisa berapapun Tergantung Kebutuhan individu Masing-masing Tergantung Lifestyle-nya Tergantung Kebutuhan hidupnya Tergantung Lokasi tempat tinggalnya Dan yang paling penting Adalah tergantung Jumlah tanggungan Yang kita punya Ya Jadi meskipun Nanti ada beberapa Financial advisor Yang menyarankan jumlah tertentu Untuk Dana darurat kalian Tapi Biasanya akan Beda-beda juga Melihat faktor-faktor lainnya Ya Tapi saran dari saya Saran dari saya Pastikan Kalian punya Minimal 6 kali Dan paling oke lagi 12 kali Pengeluaran Rutin bulanan Saran dari saya Kenapa? Karena antisipasi Ini adalah Jumlah yang cukup ideal Untuk berjaga-jaga Tapi tetap Meskipun begitu Diskusikan dengan Keluarga dan pasangan kalian Karena yang Tahu hidup kalian itu Ya Kalian sendiri Jadi pastikan Kalian berdiskusi Dengan keluarga dan pasangan kalian Oke Terus Dananya itu perlu Kita simpan dimana Setelah kita menentukan Berapa jumlahnya Kita harus menentukan juga Mau disimpan dimana Uang itu Pastikan kita punya Rekening Dana darurat itu Yang terpisah Please guys Jangan pernah campur Rekening dana darurat Dengan rekening utama kita Jangan pernah dicampur Kenapa? Karena Rawan akan Terpakai untuk Kebutuhan yang lain Ya Jadi pastikan Punya rekening yang terpisah Bisa disimpan Di deposito Atau bisa disimpan Di tabungan emas Atau juga Bisa disimpan Di reksadana pasar uang Terserah kalian Mau disimpan dimana Yang penting Pastikan Instrumennya itu Liquid Dan rendah resiko Jadi ingat ya Ini dana darurat Kita gak berharap Profit atau return Yang besar Dari pos yang satu ini Tapi minimal Bisa Impas sama inflasi Itu udah bagus banget ya Jadi Pastikan liquid Dan pastikan Rendah resiko Oke guys Tentang dana darurat ini Beneran penting Dan wajib banget Kalian siapkan Dicicil Mulai dari sekarang Ya Percaya deh sama saya Kalau misalnya Nanti kalian udah punya Dana darurat Kalian tuh hidupnya tuh Lebih enak Lebih tenang gitu Dan mau Alokasi dana Untuk investasi Itu juga kita Berfikirannya lebih jernih Karena kita sudah punya Backup Sudah punya cadangan Gitu Jadi pastikan Teman-teman punya Yang namanya dana darurat Jangan sampai gak punya Cicil dari sekarang Dan pisahin Rekeningnya Segitu ya Oke sekian dulu Pembahasan kita hari ini Terima kasih sudah nonton video ini Silahkan share Ke teman dan keluarga Jika kalian merasa ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dari awal sampai akhir Dan sampai jumpa Di episode yang berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini